Ini aku akan mengambil janin dalam tubuh orang lain Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Negatif lagi Ya mas, maaf ya Apa kita coba bayi tabung aja ya mas Apa aku terlihat sekaya itu sampai mampu melakukan proses bayi tabung Kita ini bisa makan saja itu sudah alhamdulillah Apa kita cari pengobatan alternatif lain? Pengobatan ini itu sudah kita lakukan Tapi mana, tak ada yang berhasil Mungkin memang kita didakdirkan tidak memiliki keturunan Jangan pusing segitu mas Setelah ini aku menuruti kamu untuk mendapatkan anak Tapi hasilnya apa? Sekarang giliran kamu yang menurut sama aku, ngerti? Baik, tapi aku minta waktu mas Beri kesempatan Jika aku tak kunjung hamil Mas boleh nikah lagi Baik, aku kasih waktu lima bulan Jika dalam waktu itu kamu tidak hamil Maka aku akan nikah sama orang pilihan orangtuaku Maya Hei, Tumben Biasanya kesini akhir pekan Iya, kenapa? Gak boleh Boleh banget lah Tapi apa gak kerja? Udah gak kerja aku Gak boleh sama suami Kenapa, May? Tara Aku hamil Wah, kamu hamil Iya dong Makanya suami khawatir Jadi dia nyuruh aku berhenti kerja Apalagi kerja di pabrik berat banget bagiku Dokter juga bilang aku harus banyak mengurangi pekerjaan berat Wah, selamat ya Din, kenapa? Kok bebek aja? Dini lalu menceritakan masalahnya Dan rencana sang suami untuk menikah lagi Jika dia tidak kunjung hamil Serius? Kok tega sih? Aku gak bisa nyalain suamiku, May Dia anak satu-satunya Orang tuanya pengen dia punya anak kandung Ehm, coba deh aku cari info ke teman-teman Kamu yang tenang dulu ya Malam itu Dini gelisah Karena sang suami belum juga pulang Maya Halo May Ini tadi aku SMS alamat pengobatan alternatifnya Kata salah satu temanku si Tokcer Coba besok kamu kesana sama suami kamu ya Iya May, makasih ya Dari mana saja kamu mas? Gak biasanya jam segini baru pulang Kau saat tanya Aku kemarin dikasih tau Maya Aku mau kita pergi ke alamat ini Dukun lagi? Alah, males Kamu janji beri aku kesempatan kan? Tapi tidak janji ngantar kamu ke dukun Ya sudah, aku pergi sendiri saja Hmm Ini ada ramuan-ramuan yang harus kamu dan suamimu minum sehari sekali Dalam waktu setahun Kamu sudah akan hamil Cuman, suami saya cuma ngasih waktu lima bulan mba Jika saya tak kunjung hamil Saya akan dimadu Itu bukan urusanku Kenapa aku yang harus repot? Tolonglah, apa ada yang bisa cepat mba Bayar mahal pun akan saya usahakan Ada satu cara terlarang Yang seharusnya tidak digunakan Mba bisa bikin kamu hamil secara instan Hamil Tapi bukan anakmu Maksudnya mba? Sederhananya seperti santet Yang mengirim barang ke tubuh musuhmu Ini aku akan mengambil janin Dalam tubuh orang lain Yang akan kumasukkan ke dalam rahimu Bisa begitu mba Hanya itu satu-satunya cara tercepat Iya mba Saya mau Bagus Ritual pengambilan akan mba lakukan Saat wanita hamil yang jadi target Sudah hamil tujuh bulan Sebelum itu Pura-pura saja hamil Pura-pura hamil? Kayak di TV mba Dikasih buntelan di perut begitu Sembrono Kalau cuma buntelan suamimu bakal tahu Tenang saja Mba akan buat perutmu membesar Sesuai usia kandungan Tapi Jangan mau diperiksa ke dokter Iya mba Lalu apalagi? Sarat yang utama Kamu harus cari wanita hamil Terserah Kamu juga harus memberikan rambutnya kepada aku Beserta tanggal lahirnya Dan juga Waton dia Kamu hamil? Iya mas Akhirnya aku hamil juga ya Bener kan? Pengobatan itu manjur Iya-iya Maafkan mas ya Karena meragukanmu Kita akan merayakan ini Kita makan-makan di luar Kita ajak juga ayah dan ibu Pasti mereka bahagia mendengar kabar ini Tambal ban di mana? Di sini Mana ada tambal ban? Ada kok pak di sana Di papan namanya Terpulis gitu Terpulis gitu Tidak 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 Maya, maafkan aku Aku yakin kamu gampang hamil lagi Terima kasih telah menonton!